Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya Tentunya di mata kuliah Akutansi syariah bersama saya Arief Nugroh Rahman Kali ini kita masuk ke Pertemuan ke-12 Kita masuk Masih terkait dengan Ijaroh Ijaroh lanjutannya Sekarang untuk pertemuan ke-12 ini Kita masuk ke IMBT paralel Jadi IMBT paralel Berbicara IMBT itu sendiri kan merupakan Kombinasi antara sewa menyewa Nanti dengan jual beli Intinya ketika Masa sewa berakhir Kepemilikan barang berpindah Berpindah kepemilikan juga Jadi nanti Skema IMBT paralel ini digunakan Untuk yang pertama untuk mengenai kebutuhan nasabah Jadi nasabah itu Membutuhkan jasa Penyewaan barang Dengan jangka waktu tertentu Dan kemudian dia juga ingin memiliki Barang tersebut Di akhir masa sewa Nah itu menggunakan IMBT Nah memang Ini digunakan untuk apa? Untuk memiliki kebutuhan nasabah Yang memiliki kemampuannya terbatas Kemampuan dari segi finansial Jadi dia kalau suruh menyewa dan beli sekaligus Itu tidak mampu Dia bisa menggunakan Atau meminta jasa keuangan Atau perusahaan jasa keuangan Untuk membelikan Atau sorry Menyewakan terlebih dahulu Nanti di akhir masa Ke sewa berakhir Itu sekaligus nanti Dihibahkan barang tersebut Nah itu Jadi IMBT Paralel ini Merupakan salah satu Kombinasi Nah nanti akadnya Yang pertama Menggunakan akad ijaroh Kemudian akad yang kedua Menggunakan IMBT Jadi Ijaroh itu sewa menyewanya IMBT nya itu berarti Plus nanti ada Jual beli Atau Jual beli Atau pemindahan Ke pemilikan Terkait barang Nah Jadi IMBT paralel Dengan janji Untuk menjual barang Tersebut Di akhir masa sewa Ini juga ada Nanti dituangkan Dalam Kontraknya Atau yang namanya Akad IMBT Nah itu Nah Terkait sumber pendanaan Jadi karakteristik IMBT ini Terkait sumber pendanaan Jadi karena Bank ini Nanti sumber pendanaan itu Bank yang akan Menerima Pemasukan Atau cash in Setiap bulannya Pembiayaan ini Dapat didanai Dengan menggunakan Uang dari Bank Nah nanti Pihak Nasabah Itu akan Mengembalikan Mengembalikan Uang yang Disewakan Tadi Kepada pihak Bank Dengan cara Tadi bisa Tangguhan Bisa tangguhan Itu berarti Antara Pokok Pokok Harga pokok Sewanya Dengan marginnya Itu dibayar Secara Bersamaan Sedangkan Kalau yang Lamsam Itu Pokoknya terlebih Dahulu Kemudian baru Nanti Eh sorry Kalau yang Lamsam tadi itu Berarti marginnya Dulu Bagiannya dulu Baru nanti Pokoknya Nah itu Nah ini Misalnya Ada kasus Kita di Pertemuan ini Kita coba Contoh kasus Misalnya Ada sebuah Perusahaan Ya bergerak Di bidang Konstruksi Atau kontraktor Bangunan Ya Dia suatu saat Perusahaan itu Katakanlah Perusahaan ABC Atau CV ABC Mendapatkan proyek Mendapatkan proyek Untuk pembangunan Jembatan Yang menghubungkan Pulau Jawa Dan Sumatra Misalnya Untuk Menyukseskan Proyek tersebut CV ABC Membutuhkan Sebuah Kapal Dari Perusahaan Karena perusahaan ABC Tidak mampu Untuk membeli Kapal tersebut Secara cash Maka Dia Itu Hanya Mampu Membayar Kapal itu Kalau cash Tidak mampu Intinya Dia mampunya Secara angsuran Sebesar 400 juta Per 6 bulan Jadi Pertengah semester Itu 400 juta Nah Masa pembayaran Angsuran kapal tersebut Selama 5 semester 5 semester Persemesternya 400 juta Kemudian Dia Membayarnya Selama 5 semester Untuk memenuhi Kebutuhan tersebut CV ABC Mengajukan Pembiayaan Kepada Bank Sariah Maka Dengan memperhatikan Kebutuhan Dan kemampuan Bayar Dari CV ABC Itu sendiri Bank Sariah Menggunakan Pembiayaan Murobaha Murobaha Untuk Memenuhi kebutuhan CV ABC Nah Pihak Manajemen Bank Menetapkan Tingkat keuntungan Untuk Pembiayaan Murobaha Sebesar 16% Pertahunnya Secara flat Untuk Mendapatkan kapal Tersebut Bank Sariah Terlebih dahulu Membeli Satu buah kapal Seharga 2 miliar 2 miliar Kepada Pihak ketiga Nah Diperkirakan Nilai ekonomis Kapal Itu 5 tahun Apabila Masa kontrak Murobaha Adalah 2 setengah Tahun Dan apabila Setiap 6 bulan CV ABC Membayar Angsuran 400 juta Selama 2 tahun Maka Berapakah Bank Sariah Berkasa Akan Menentukan Nilai Balance Payment Kepada CV ABC Pada Semester Kelima Nah Misalnya Dari Analisa Ini Dari Kasus Ini Kita Bisa Melakukan Analisa Bahwasannya Diidentifikasi Dulu Masa Pembiayaan 2 tahun Dengan Semester Semesternya 400 juta Kemudian RPR Yang Dikendaki Oleh Bank Sariah 16% Pertahun Harga Perlian Kapal Itu 2 miliar Dengan Nilai Ekonomis 5 tahun Untuk Memenuhi Kebutuhan CV ABC Ini Dapat Diselesaikan Menggunakan Alba'i Uwal Murobaha Dengan Skema Sebagai Berikut Misalnya Ini Pada Awal Itu BPS Mengeluarkan Uang Sebesar 2 miliar Bank Sariah Tadi Untuk Membeli Sebuah Kapal Kepada Pihak Ketiga Dengan Adanya Pembiayaan Murobaha Bank Sariah Yaitu Kepada CV ABC Maka Secara Kumulatif Bank Sariah Akan Mendapatkan Pembayaran Angsuran Senilai 400 Juta Kali 4 Kali Angsuran 1 Juta 1.600 Juta Atau 1,6 Milyar Namun Perlu Dipahami 1,6 Milyar Ini Adalah Total Penerimaan Dalam Jangka Future Value Atau Nilai Masa Yang Akan Datang Nah Ini Pihak Bank Itu Belum Memperhatikan Target Keuntungan Sebesar 16% Tadi Pertahun Dengan Demikian Menghitung Berapa Nilai Balance Payment Kapal Di Akhir Semester 5 Kita Perlu Menghitung Perolehan Angsuran Selama 2 Tahun Kedalam Bentuk Present Value Atau Angsuran Yang Dibayarkan Dari Pihak CVAP Itu Dinilai Nilai Waktu Uangnya Atau Di Ukur Nilai Waktu Uangnya Nah Jadi Present Value Perluan Angsuran Selama 2 Tahun Itu 1 Milyar 325 Juta Oleh Karena Itu Besarnya Present Value Balance Payment Pada Akhir Semester Kelima Adalah Dari 2 2 Milyar Nilai Kendaraannya Tadi Nilai Kapalnya Tadi 2 Milyar Dikurangi 1,325 Milyar Ketemu 675 Juta Dengan Demikian Jumlah Nominal Balanced Payment Yang harus Dibayar Adalah Pada Semester Kelima Itu Future Value Of Cash Flow Itu Sama Dengan Present Value Of Balanced Payment Jadi Future Value Itu 675 Milyar 75 Milyar Sorry 675 Juta Sedangkan Nanti Pada Semester Kelima Itu Harus Membayar Jadi PT CV ABC Harus Membayar Sebesar 991 21,80 Juta Itu Diberoleh Dari Nanti Jumlah Uang Yang Diterima Itu Dari Ini Dari Nilai Tadi Present Value Tadi Jadi Present Value Dari Nilai Uang Di masa Yang akan Datang Yang Sudah Dibayarkan Oleh Pihak CV ABC Jadi Nanti Di tahun Yang Kelima CV ABC Itu Harus Membayar Balance Pemanya Sebesar Tadi 991 991,80 Juta Nah Sedangkan Pendapatan Dari Bank Sariah Itu Kalau Ditotal Yang Tadi Dari 1,6 Milyar Ditambah Dengan 991,80 Juta Totalnya 2 Milyar 591,80 Juta Rupiah Ini Karena Memperhitungkan Tadi Present Value Atau Nilai Waktu Uang Yang Diterima Di Masa Yang Akan Datang Nah Ini Skema IMB T Emang Agak Sedikit Rumit Dalam Perhitungannya Mungkin Itu Dulu Teman Teman Yang Bisa Sampaikan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax